Hai salam jumpa dan selamat datang kembali kan kawan di channel betul speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita akan mereview sebuah speaker subwoofer untuk akustik disini kan kawan Nah jadi disini speaker ini yang tipe T500 power Nah jadi disini kita akan tes speaker ini Nah jadi seperti inilah tampilan dari kotak bagian luarnya Nah jadi kita akan cek disini speaker model lima inci wafer dan impedansi 4 Ohm dan frekuensi raksinya 20-80 MHz nah kita akan coba keluarkan di sini kita teg di dalamnya nih nah disini ada terdapat kabel power casnya nah dari modelnya seperti ini dan selanjutnya di sini ada kabel untuk konektor adapter tegangan 12 volt nah disini bisa kita langsung hubungkan dengan kabel ini langsung pada aki mobil kawan-kawan dan sini adakah remote untuk speaker ini nah jadi inilah dan bentuk speaker ini dan kita kita keluarkan speaker ini nah disini kita akan coba kita tes seperti apa speaker ini atau suaranya kawan-kawan dan disini kita tunjukkan dan bentuknya seperti ini untuk panelnya kan kawan-kawan nah disini disini ada terdapat untuk pengaturan dan juga disini ada kabel untuk radio FM nya dan bentuk speaker nya seperti ini yang ukuran lebih kurang 5-6 inci kan kawan-kawan nah disini kita akan sambungkan kabel power ini nah kita akan sambungkan disini nah disini ada konektornya kita tinggal memasukkan dan kita akan sambungkan pada tegangan 220 volt nah kita akan coba hidupkan disini kan kawan-kawan kita tekan tombol power ini atau sweet nya nih dan disini lampunya sudah menyala nah jadi sini sudah model tampilan bluetooth atau kita akan coba koneksikan disini supaya kita tes suaranya nah untuk fiturnya disini ada terdapat untuk pengaturan volumenya dan sini bisa disetting untuk suara treble dan bass nya dan disini bisa konektor tegangan 12 volt langsung dari baterai nah disini mungkin untuk di mobil bisa digunakan langsung pada saat kita tidak ada supply tegangan 220 volt bisa kita gunakan langsung tegangan dari baterai dan disini ada konektor kabel rca nya dan sini ada konektor usb dan mikro tf nah disini kita juga di tombol ini ada bisa disetting tombol volumenya dan juga untuk pause dan play nya nah disini speaker treble nya sudah langsung disediakan terpisah di bagian luar nah kita akan coba disini kita tes suaranya kan kawan kita coba cari kode bluetooth nya dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai boleh silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita sudah ketemukan kode bluetooth nya dan kita sudah sambungkan disini nah disini sudah terhubung nah kita akan tes suaranya kan kawan-kawan nah kita coba gunakan pengaturan lewat volumenya ini kita coba lewat dari remote control ini nah disini kita coba maksimalkan volumenya dari pengaturan dari speaker ini dari panel ini nah kita coba maksimalkan lewat remote control ini nah disini kita maksimalkan keseluruhan volumen dari speaker treble dan bass nya nah disini kita maksimalkan nah disini kita maksimalkan dan kita minimalkan disini suara dari bassnya nah disini kedengaran dari suara treble nya nah disini bisa kita setting juga lewat tombol volume nya yang ada disini kita kurangin lewat tombol ini bisa juga nah kita coba disini ganti mode nya kan kawan the bluetooth device is connected successfully nah kita akan cabut disini kabel powernya ini nah disini kita cabut dan kita gunakan disini menggunakan konektor adaptor 12V ini nah disini kita gunakan menggunakan tegangan 12V lewat adaptor nah jadi kita coba disini apakah suaranya ada pengaruh dengan menggunakan adaptor nah mungkin kita coba disini apakah ada perbedaan suaranya nah disini kita coba kan kawan dan suaranya tidak ada perubahan atau sama tidak ada perbedaan saat kita menggunakan lewat power adaptor tegangan 12V dan power tegangan 220V nah disini kita cek suaranya kan kawan tidak ada perubahan dan sangat lumayan lumayan bagus disini suaranya nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah ringkasan atau review singkat kita pada saat ini untuk speaker T500 power ini nah disini kita sudah cek disini nah disini sudah kita lepaskan nah disini sudah selesai kawan-kawan kita review untuk speaker ini dan semoga bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati